Alhamdulillah wa syukrunillah syaudallah ilaihullah wa annam amad rasulullah amma ba'du Alhamdulillah ku kudroh irodah ti Allah orang sadayana masih di papadinan kasumangetan dina kasengah hujan, teras ngaririncik, ngegebret Alhamdulillah ngeberatken karena lengkah orang dina raraga tolabul ilmi mudah-mudahan setiap kecelakcai anu turun ti langit dan ten saksi dipahinan Allah jaga yang orang kantos milari rido mantena ngalahungan tolabul ilmi keluarga besar berkahumat pangalengan, Alhamdulillah dina bahasan sata acana orang parantos ngebahas ngenaan cara pembagian atau cara perhitungan majang ayana pembahasan menentukan asal masalah cara pembagian waris anu kamari ayah dua contoh anu kurang di pedar sasarengan intina anu kahiji menentukan bagian waris itu ditentukan dulu purudul mukodaroh bagian-bagian yang tentu apakah seperempat seperempat dan lain sebagainya yang kedua mencari dan menelisik bagian-bagian asobah binapsih bigoyrih ma'al goyir kemudian yang ketiga melihat apakah ada yang termahjub atau tidak dari orang-orang yang telah ditentukan mendapatkan warisan nah yana bagian B menentukan asal masalah atau tasih al-masail menentukan asal asal masalah atau istilahnya tasih al-masail ini langkah kedua dari menentukan bagian ahli waris merupakan langkah kedua setelah menentukan bagian ahli waris apa yang disebut asal masalah asal masalah adalah adalah kelipatan persekutuan kelipatan persekutuan bilangan terkecil masih ingat pelajaran matematika atau istilahnya apa APK bukan komisi berantas korupsi ya yang dijadikan sumber bagian dalam masalah tanpa pecahan jadi intinya bagaimana agar warisan itu bisa dibagikan menurut pendapat yang masyur menurut pendapat yang masyur masyur itu apa terkenal asal masalah untuk ahli waris yang mendapatkan purudul mukadaro yang mendapatkan purudul mukadaro dan purudul mukadaro itu 1 per 2 1 per 4 1 per 8 1 per 6 2 per 3 dan 1 per 1 per 3 hanya ada 7 jadi asal masalah itu cuma ada 7 yaitu 2 3 4 6 8 12 dan 24 jadi ini mah harus terlatih dan terbiasa jadi begini kan kemarin sudah belajar tentang menentukan bagian waris misalnya seorang mati meninggalkan istri bapak cucu perempuan saudara sekandung saudara sebapak istri dapat 1 per 8 bapak dapat 1 per 6 cucu perempuan dapat setengah saudara sekandung asobah nah pertanyaannya dari bilangan ini 1,2,3,4,5,6,7 manakah yang lebih memungkinkan untuk bisa masuk ke setiap bagian gitu kan gitu ya KPK teh bahagia diajar di SDT jadi bilangan anu mana nanti terkecil yang bisa dipakai bagi setengah bisa bagi seperopat bisa bagi seperdelapan itu bisa berubah-rubah sesuai dengan bagiannya asesnya kudu di coba ancena tinuletik iya harus dicoba dari paling terkecil yang mentoknya dimana kita nudi ango nah bagi yang sudah terlatih ah langsung sakitu ya kita karena mu'alap ilmi'l waris di papai ah ah kemudian rinciannya ada empat rinciannya ada empat macam yang pertama yang pertama apabila ada dua bilangan apabila ada dua bilangan ada dua bilangan angka atau angka dimana bilangan yang besar dimana bilangan yang besar tidak bisa dibagi tidak bisa dibagi oleh bilangan yang kecil oleh bilangan yang kecil maka caranya dikalikan salah satunya dikalikan salah satunya pada yang lain dikalikan salah satunya pada yang lain inilah yang disebut dengan istilah tabayun inilah yang disebut dengan istilah apa tabayun ini tabayun dalam ilmu waris ulangi apabila ada dua bilangan atau ada dua angka maksudnya dua bilangan atau dua angkatnya nanti pas bagiannya pas bagian dari ahli waris itu dimana bilangan yang besar tidak bisa dibagi oleh bilangan yang kecil maka caranya dikalikan salah satunya pada yang lain yang besar tidak bisa dibagi oleh bilangan yang kecil maka caranya dikalikan salah satunya pada yang lain ini yang disebut dengan istilah tabayun yang besar Tidak bisa Dibagi Ini kata kuncinya Yang besar Tidak bisa Tidak bisa dibagi oleh Bilangan yang kecil Kita kasih contoh baru mengerti Contoh Disini titik Contoh Titik 2 Contohnya disini Kita kasih contoh Ada 2 contoh ya Supaya mengerti Jadi asal masalah Mencari bilangan yang Yang terkecil ya KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Kita kasih contoh ya Contoh yang pertama Seorang mati Mati ma? Mawa Alhamdulillah Seorang meninggal Punya ahli waris Satu suami Yang kedua Dua anak perempuan Pertanyaannya yang meninggal Siapa? Istri Suaminya jadi Duren beranak Duren beranak Duren beranak Dua Coba Coba Berapa bagian suami Kalau ditinggal mati Sang istri Dan punya anak Berapa? Satu per empat Betul Satu per empat Kenapa pelan? Karena belum punya suami Kalau sudah Kalau sudah punya suami Makan keras Kalau dua anak perempuan Ini anak perempuannya Teh Dua Tidak satu Berapa? Dua per tiga Nah Ini tah Menurut disebut Mencari KPK Teh dari sini nih Lihat Bilangan yang besar Tidak bisa dibagi Dengan bilangan yang kecil Pertanyaannya berapa? Berapa AM AMT Asal masalah Yang sedang kita bahas ini Nah Lihat Mana ini? Dua Masa dua ya? Jadi Ini Kali ini kan itu ya? Yang besar Tidak bisa dibagi oleh Bilangan yang kecil Maka caranya Dikalikan Empat kali tiga Dua Kali tiga Empat Enam Delapan Dua belas Dua belas Yang mana? Dua belas Jadi asal masalahnya Dua belas Gitu Mau Dibahas Harta Bekirame Kemang Bisa Ngebagi Waris Ungajel Ditanya Sabara Waris Mudah ya? Mudah Ini bisa Jadi nanti Di toko Melayani Pembagian Waris Naman Diskon Sekian persen Gitu Jadi berkah umat Kali ini Berkah umat Toko emas Buka uang lengan Melayani Pembagian Waris Diskon Gede-gedean Gitu Sampingan Nah Jadi Ini kasus Kalau yang Besar Tidak bisa Dibagi Oleh yang kecil Caranya Kalikan Disebutnya apa? Nah Kabayu Jadi kita tuh Sedang meneliti Yang gini Yang disebut Asal masalah Gitu Kasih contoh Satu lagi Ya Satu lagi Contohnya Seorang Mati Meninggalkan Istri Sekali ewang Kemudian Dua anak Perempuan Nasib Terbalik Tukar Nasib Berapakah Istri Ditinggal Mati Sang suami Dia punya Anak Dua Satu per Delapan Betul Satu per Delapan Si anak Sama Dua per Tiga Karena dia Anaknya Dua Kalau seorang Berapa Setengah Anak punya Saudara Dia Dua per Tiga Berapa Iya Luar biasa Dapan Dapan Dari 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 Siapa Siapa Yang Hebat Para Ulama Itu Tidak Jadi Para Ulama Sudah Sayang Sama Kita Dan Mual Al Wartidi Mual Cinegis Apaken Dua Tilo Opat Genep Delapan Dua Dua Kode Kode Keras Jadi Asal Masalah 24 Gitu Latihan Terus Mencari Asal Masalah Warnab Penting Asal Masalah Asal Jadi Masalah Ya Sudah Ya Itu Tentang Tabayun Sudah Cukup Ini Istilahnya Tabayun Nah Sekarang Kita Masuk Ke Istilah Yang Lain Istilah Yang Kedua Itu Ayah Oh Ya Ayah Itu Tintanya Di Alita Ya Itu Kepenak Itu Di Pariosele Pas Namanya Kaus Permanen Alhamdulillah Kepenak Nah Sekarang Istilah Yang Kedua Ini Istilah Yang Pertama Istilah Yang Kedua Oh Ya Boleh Apabila Ada Dua Bilangan Ada Dua Bilangan Atau Angka Sudah tergambar ya Dengan yang pertama Dimana Bilangan Yang besar Bisa atau tidak bisa Tidak 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 bisa Tidak bisa Tidak bisa Dibagi oleh Dibagi oleh Bilangan yang kecil Oleh bilangan yang Yang kecil Tapi Tapi Kedua bilangan tersebut Nah Ada Tapi Tapi Kedua Bilangan Tersebut Dapat Dibagi Dapat Dibagi Dapat Dapat Dengan Angka yang Sama Dapat Dibagi Dengan Angka Yang Sama Konsentrasi Tidak bisa Yang besar Dibagi Sama Yang kecil Tapi Keduanya Dapat Dibagi Dengan Angka Yang Sama Dapat Dibagi Dengan Angka Yang Sama Inilah Yang Disebut Dengan Istilah Ta Wa Fuk Tawa Fuk Contoh Nah Kasih Contoh Ingat Ingat Dulu Pengertiannya Apabila Ada Dua Bilangan Atau Angka Dimana Yang Besar Sama Tidak Bisa Dibagi Oleh Bilangan Yang Kecil Tapi Kedua Bilangan Tersebut Dapat Dibagi Dengan Angka Yang Sama Dapat Dibagi Dengan Angka Yang Sama Itu Kuncinya Dapat Dibagi Dengan Angka Yang Sama Inilah Yang Disebut Dengan Istilah Tawa Fuk Tadi Mah Yang Besar Tidak Bisa Dibagi Dengan Yang Kecil Istilahnya Tabayun Bagaimana Contoh Tawa Fuk Contoh Tawa Fuk Kita Bikin Contoh Tawa Fuk Sambil Dihakalkan Ada Tawa Fuk Tabayun Baru Dua Nanti Ada Dua Istilah Lagi Ada Tawa Fuk Ada Tabayun Anang Berarti Contoh Apa Tawa Fuk Kita Kasih Contoh Yang Pertama Seorang Meninggal Dunia Meninggalkan Ahli Waris Istri Dan Saudari Seibu Dulur Tere Ya Istri Dan Saudari Seibu Dulur Tere Pertanyaannya Siap-siap Lihat Catatannya Istri Ditinggal Mati Suami Tapi Tidak Punya Anak Berapa Satu Perempan Tadi Kalau Punya Anak Satu Perlapan Anaknya Malah Dua Iya Mah Sankaburu Bogabudah Duka Kunawannya Si suaminya Tidak Mawat Pak Konang Itu Diracun Ngomongan Benang Maris Kayaknya Meniracun Aku Tatanga Atau Meren Iya Nanti Resep Karena Lalab Hanya Nanti Ngunder Lalab Di Kebon Tatanga Padahal Agus Digeramokson Diron Up So Pertanyaan Kedua Saudari Seibu Berapa Berapa Saudari Seibu Saudari Seibu Itu Istilahnya Al-Ukhtu Lil'um Berapa Al-Ukhtu Lil'um Tidak Ada Parwaris Tidak Ada As-Uzakar Berapa Bagian Al-Ukhtu Lil'um Atau Saudari Seibu Satu Pertiga Coba Coba Berapa Saudari Seibu Satu Perenam Karena Tidak Ada Parwaris Tidak Sudah Nah Coba Adakah Bilangan Yang oleh Empat Bisa Masuk Dibagi Oleh Enam Bisa Bilangan Berapa Dua 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 Kali Empat Delapan Dua Kali Enam Dua Belas Te Adil Jang Opat Apaan Kedah Di Papai Tinupang Alit Nah Hela Dua 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 Padma Jalan Air Sabar Tidak 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 Yang Paling Kecil Dan Bisa Dibagi Jadi Kira Cara Bilangan Terkecil Apa Yang Bisa Dibagi Empat Dan Enam Dua Empat Bagi Dua Genep Bagi Dua Sikok Bagi Dua Empat Bagi Dua 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 Aiden Bagi Dua Tidak Tidak Soknya Dua Kali Seberiji Jeng Tidak Kali Seberiji Tapi Kudus Sarwa Jang Si Iya Jang Si Iya Jadi Kita Iya Jadi Misteri Iya Kudus Sarwa Hasil Masih Menggunakan Masih Menggunakan Yang Tadi Seberiji Dua kali Seberiji Tidak Kali Seberiji Hasilnya Sami Anu Tadi Di Sebatan Coba Hiji Dua kali Dua Opat Tilu Kali Dua Genep Tesami Opat Yang Genep Dua Kali Tilu Genep Tilu Kali Tilu Tesami Kasih Enak Kudus Sampai Dua kali Dua kali Menurken Sekedik Hanap Dua Opat Seberat Dua Bercisok Tiasat Dua Belas Dua kali Seberiji Dua belas Genep Dua kali Seberiji Dua belas Opat Opat Ayan Ini Lebih Kecil Ini Tengwakan Ubadah Pan KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Jadi Nuk Pang Alit Nah Berarti Mending Mapai Tilu Badak Mending Mapai Tilu Alit Tergantung Tanya Atas Jadi Anu Tadi Anu Anu Disebutan jadi nusno Hasina kedah sami ya Oh salah fokus gitu dua tilu opat genep dalapan 122 opat nah jadi ulah wakaka dia tidak ayam atas teka bayangnya gitu ini mapai tinupang alitnah hila nameng kepang badak namah kami memang toh setiasa no alite kapapai sadayana Hai hayang sarwah hasilnya dua dua kali sebelumnya dimana kegis dua berarti eh pikiran orang teh pandu ajeng tilu nguduahelapan perempuan kecil na dua kali seberiji anu bakal rada nyaketan ke dia kan pada akhirnya ayah di 12 jadi memang dina otaknya jadi seolah ayah dua pos dua posnya mikiran kumahacarana sangkan hasina sami anu k2 mikiran kali seberiji sangkan sarwah gitu rada ngahuleng helak gitu kan ayo bapak bapak mah ayo ibu barinaun wari ngopi gitu oh 12 nah hijri contohnya hijri gerai nama langsung seorang meninggal dunia ahli warisnya istri bapak bapak al-ab yang ketiga anak laki-laki al-ibnu so sabarah istri mawot nateh mawot suami istri ternama gaduh budak 1 per 8 1 per 8 wawon mah istri mawantara 1 per 8 atau 1 per 4 lamun gaduh budak 1 per 8 muntah gaduh budak 1 per 4 bapak seberapa bapak 1 per 6 anak laki-laki asobah kan tidak ada di setengah mah dia mah asobah asobah binapsi ya nah cobi udah 8 bagi seberi aja lu sami sedang genep sami ya 8 bagi 2 sabarah 8 genep bagi 2 oh cingsok cingsok 12 opat kali seberi ji tiluk kali opat padahal senang bt hreiyan 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 nah bener hreiyan hreiyan kartus kartusnya ya cuma kena terah dilatih gitu jadi asal masalah nanti 12 ini yang disebut dengan tawapuk ya yang besar yang kecil tidak bisa dibagi tapi bisa yang besar tidak bisa dibagi dengan yang kecil tapi keduanya bisa dibagi dengan bilangan yang sama gitu ya maka isianya tawapuk biasanya biasanya di emud-emud halam pokoknya gesah lima ya bakal membuka layanan pembagian waris 25% dari warisan jadi namun warisannya 1 miliar menang itu sebarang sekarang istilah yang ketiga ada dua istilah lagi ya sedikit lagi asobah yang ketiga ya istilah yang ketiga jika bilangan yang terbesar jika bilangan yang terbesar dapat dibagi habis dapat dibagi habis bilangan yang terkecil bilangan yang terkecil ambillah bilangan terbesar ambillah bilangan terbesar jadi mau nomor 1 nomor 2 nomor 3 pertanyaan pertama yang harus dijawab apa bisa dibagi bisa dibagi bisa 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 dengan bilangan ayah bisa dua nana dibagi kedua ini tadi inilah yang disebut inilah yang disebut contoh tabayun yang besar tidak bisa dibagi yang kecil tawapuk tidak bisa yang besar oleh yang kecil tapi sama-sama bisa dibagi oleh bilangan yang sama tadakul yang besar bisa dibagi yang kecil kita kasih contoh kalau yang besar bisa dibagi yang kecil ambil bilangan yang besar yang besar contoh yang pertama seorang mati meninggalkan suami saudari seibu siap-siap berapa bagian suami tidak ada ahli waris setengah betul berapa saudari seibu al-ukhtul 1 per 6 betul 6 dibagi 2 habis bisa bisa 6 bagi 2 3 berarti 6 dan 2 yang mana yang diambil asal masalahnya jika 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 bilangan yang terbesar dapat dibagi habis bilangan yang kecil maka ambillah bilangan terbesar 6 jadi AM asal masalahnya 6 siap seorang meninggal ahli warisnya ibu kemudian 2 saudara seibu berarti ini yang meninggal belum menikah mungkin 2 saudara seibu al-ukhtul il-um al-ukhtani il-um coba berapa bagian ibu 1 per 3 berapa bagian 2 saudari eh saudara seibu al-ukhtul il-um saudara 2 saudara seibu tidak ada paru waris tidak ada sudakah berapa 2 saudara 2 saudara seibu tidak ada paru waris tidak ada sudakar berapa bagiannya 1 per 3 1 per 6 1 per 6 betul berapa berapa asal masalahnya asal masalahnya asal masalahnya berapa 6 6 6 apaan terbesar asal masalahnya berapa 6 6 contohan seorang meninggal ahli warisnya suami suami siap-siap kemudian anak perempuan berarti yang meninggal istri duda keren beranak 1 siap duda berapa bagian duda dia punya ahli waris 1 per 4 berapa anak perempuan 1 per 2 1 per 2 albintu coba berapa asal masalahnya 4 karena habis contohan dayi mehbaki seket sarang mati meninggalkan istri siap-siap kemudian selain istri ada anak perempuan ini terbalik sebaliknya yang meninggal suami berapa bagian istri punya anak perempuan 1 per 8 anak perempuan 1 per 2 berapa asal masalahnya 8 seketnya sekali di mehwareg mehwareg seorang meninggalkan istri yang kedua saudari seibu saudari se al-ukhtu lil'um berapa bagian istri tidak ada arah waris 1 per 4 berapa saudari seibu 1 per 6 1 per 6 iya mah bukan contoh tadakhu iya mah contoh dibagi opat CF itu hentikan hapus hapus bisa liur bisa olam atau se iya contoh nasak tidak bisa dihapus dihapus iya 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 suara suara satu istilah lagi babayun yang kecil eh bilangan yang besar tidak bisa tidak bisa dibagi bilangan yang kecil maka caranya kalikan ya kalikan itu babayun yang kedua tawapuk yang besar tidak bisa dibagi habis oleh yang kecil tapi ada angka yang sama dapat dibagi kepada keduanya itu tawapuk ya yang kedua maka caranya bagaimana cari bilangan yang bisa masuk kepada keduanya yang ketiga yang ketiga apa tadakul tadakul apa yang besar bisa dibagi habis bilangan yang kecil maka ambil bilangan yang terbesar terakhir sekarang silah yang terakhir selamat menikmati bagian keempat jika dua bilangan sama jika dua bilangan sama maka caranya diambil salah satunya maka caranya diambil salah satunya inilah yang disebut apa tamasul yang disebut tamasul contoh dijiwai contoh nak dah berbarik ah ini dia ya contohnya seorang mati siapa yang mati seorang mati meninggalkan ibu bapak anak laki-laki berarti yang meninggal berapa ibu ada maru waris ada walaudu sulbi satu per enam bapak satu per enam anak laki-laki asobah berapa asal masalahnya enam enggak sama sama babari tamasul yang 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 kadang saya Тут tidak itu した men tidak Ada keterangan ya. Ada keterangan. Oke, bisa bingung. Pasir. Keterangan tambahan. Keterangan tambahan. Empat metode di atas. Empat metode di atas. Tidak hanya terjadi, tidak hanya, tidak hanya terjadi, dua bilangan pecahan saja. Dua bilangan pecahan saja. Tapi bisa diterapkan. Tapi bisa diterapkan. Bisa diterapkan. Bisa diterapkan. Dalam beberapa bilangan pecahan. Yaitu dengan cara dibandingkan. 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 Salah satu dengan yang lainnya. Salah satu dengan yang lainnya. Contoh. Dibandingkan. Dibandingkan. Contoh. Dibandingkan. Empat. Seorang mati meninggalkan. Suami. Anak perempuan. saya masih menikah suami istri jadi ini mau tes jadi lama menikah suami istri mah transgender bukan transgender mah gak bohong laki-laki punya gak bohong perempuan gaduh ibu charger cucu perempuan suami ada anak perempuan dapat berapa suami paru waris atau ada waladusubi satu perempuan anak perempuan satu per dua ibu satu per tiga cucu perempuan cucu perempuan ada paru waris yang dapat setengah satu per enam asal masalah dari empat dan dua berapa empat ya asal masalahnya empat asal masalah dari empat dan tiga ini kan terus dapat empat dapat asal masalah terus dibandingkan kardia jadi ini bereskan enak opat asal masalah asal masalah opat yang tilu seberi ji 12 asal masalah 12 ngebandingkan 12 aja ngenap iya ngu isilah ngu habis habis itu yang ternyata nah ternyata 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 dahul anu diambil yang paling besar 6 6 yang 12 gimana 12 jadi opat turun jadi 12 12 yang 12 sami jadi asal masalah 12 pada akhirnya 12 kan asup kasadayana lamon di candak asal masalah opat hijab pergenap ojeng hijab pertilu hese masuk 12 masadayana mas jadi 2 opat ikan bisa padang ting pantihanap itu di ere dilati itu cara menentukan AM asal asal masalah nanti insyaallah pada pembahasan selanjutnya kita akan belajar menentukan saham belum ke hartanya belum sahamnya dulu demikian pembahasan tentang asal masalah jadi ada 4 ya yang pertama apa tabayun itu bilangan yang besar tidak bisa dibagi bilangan yang kecil maka caranya dikalikan yang besar kepada yang kecil yang kedua yang besar tidak bisa dibagi yang kecil tapi kedua bilangan tersebut dapat dibagi dengan angka yang sama maka caranya dicari bilangan yang bisa masuk kepada keduanya yang ketiga tadakul tadakul itu yang besar dibagi habis yang kecil maka ambil yang besar yang keempat tamasul tamasul masami itu pembahasan tentang cara menentukan asal masalah nanti kita akan bahas tentang cara menentukan saham ahli waris insyaallah aku lukuh lihada wassalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi